Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi bersama channel saya Mbahkan Lombok disini saya akan menguraikan tentang cara bagaimana untuk membuatan cairan kosim yang dimana pada pembuatan kosim ini sangat baik untuk tanaman dan saya akan mempraktekan pada tanaman saya yang berada di pinggir rumah saya yaitu tanaman cabai dan tanaman tomat pada kesempatan kali ini kita akan membuat itu bahan-bahannya yaitu terdiri dari dua bahan diantaranya satu bahan dari pohon lam toro atau melandingan istilahnya atau tecina ya sabat tani disini dan menggunakan daun pelor ini kandungannya sangat banyak dan vitaminnya saya tidak kuraikan satu persatu karena nanti kelamaan daun lam toro ini kandungannya N sangat tinggi oleh karena itu saya akan mencobanya untuk membuat terlarutan atau cairan kosim yang nanti atau untuk pengocoran dan penyemprotan secara langsung insya Allah akan saya lakukan pada besok karena ini sudah sore ya sabat tani karena bahkan lembok akan membuatnya ini terlalu lama dan untuk tanaman saya itu sekitar ada 23 lubang dan tanaman yang sudah berumur sekitar 15 hari dan ini saya lakukan secara full organik ya sabat tani untuk pembuktian organik-organik yang saya lakukan pada tanaman cabai yang saya arahkan pada petani saya dan ini sudah saya siapkan air sekitar 23 gelas ini karena nanti untuk pemberian satu lubang atau satu tanaman itu cukup sekitar 250 mili untuk satu tanaman kita akan memulai saja kita akan tuangkan ini airnya ini sekitar ada 23 gelas air mineral seperti ini kita akan memberikan larutan kosim pada tanaman ini kita akan memulainya bagaimana cara untuk membuatnya biasanya bahkan lembok itu langsung saya blender ini akan saya buatkan secara untuk diremas nanti bagaimana hasilnya untuk secara kosimnya itu ya sabat tani kosim adalah kocor dan semprot langsung kita akan memulai saja untuk pembuatannya mulai kita remas remas airnya sudah berwarna hijau ya sabat tani dan biasanya kalau ini di blender itu sangat halus disini karena blendernya bahkan lembok ini sedang rusak biasanya untuk untuk membuat larutan ini atau larutan kosim ini saya blender saja pohon lamtoro dan pohon elor itu bisa menyatu nanti untuk pengocoran dan penyemprotan secara langsung tapi ini akan saya lakukan besok karena ini sudah sore ini sangatlah mudah ya sabat tani karena bahan-bahannya ada di sekitar kita untuk itu sabat tani silahkan mencoba untuk pembuatan larutan kosim ini ya sabat tani kita cukup untuk meremasnya saja kalau untuk skala besar silahkan membuat yang lebih banyak ya sabat tani untuk dosisnya itu sekitar 200 ml per satu tanaman interval 10 hari sekali ya sabat tani kalau untuk penyepraian interval 1 minggu sekali dengan dosis sekitar 100 ml per satu tangki cairan ini sangat kental sekali nanti kita lihat ya sabat tani ini lebih bagus lagi itu dikasih cairan jakaba tapi bahkan lombok tidak mempunyai cairan jakaba karena sedang membuat belum terjadi adanya jamur jakaba lombok itu saya kasih cairan jamur jakaba dan air cucian beras untuk membuat kosim ini sabat tani sudah berbusa ya sabat tani ini ini sangat bagus dan cairannya sudah berwarna hijau seperti ini karena kandungan dari dua buah daun yang saya remas remas ini yang keluarkan set setnya ini ya sabat tani silahkan untuk membuatnya sabat tani karena ini baik sekali untuk tanaman yang baru dari umur sekitar atau tanaman yang masa vegetatif babat tani ya proses permasannya ini sekitar kalau hanya air 25 belas itu sekitar 15 menit sudah cukup ya sabat tani kita lakukan yang terpenuh hati saja ini dengan hati-hati dan cairannya semoga menjadi baik untuk pertumbuhan sabi yang ada di pinggir rumah saya cukup pekat sekali ya sabat tani ini cairannya langsung kita kosorkan ke tanaman untuk satu batang ini cukup sekitar satu ini sendiri cukup banyak sabat tani ini menambahkan sudah setnya sudah tercampur semuanya semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan silahkan dipraktekan karena itu sangat besar untuk pengocoran itu langsung saja satu gelas aqua dan kalau untuk penyemprotan atau penyeprean saring saja agar tidak ada sisa-sisa daun yang ikut agar tidak menyumbat di alat spray sabat tani semuanya dengan menggunakan cairan kosem ini tanaman menjadi subur dan pertumbuhannya juga sangat bagus kalau dilakukan 10 hari sekali sabat tani ini adalah cairan kosem yang artinya kosem itu adalah kocor dan semprot bahannya terdiri dari daun lamtoro dan daun kelor untuk pembuatannya ini bahkan lombok sengaja untuk membuat 23 gelas air mineral yang 250 mili itu karena tanaman bahkan lombok ada sekitar 23 tanaman cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya